Saudara, hari ini MPR menggelar sidang tahunan dan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia jelang peringatan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia. Ada ribuan undangan yang akan hadir termasuk pejabat tinggi negara. Dan saudara, untuk memantau kondisi terkini di gedung MPR-DPR Jakarta jelang pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia ada jurnalus Kompas TV yang memantau sejak pagi di sana, ada Triksi Valencia di gedung MPR-DPR Jakarta. Triksi, persiapan sidang tahunan MPR yang menjadi momen terakhir Presiden Jokowi menyampaikan pidato kenegaraan sejauh ini bagaimana? Ya, sudah matang, sudah siap untuk melaksanakan agenda yakti sidang tahunan MPR dan juga sidang bersama DPR dan juga DPD nanti yang akan dimulai pada pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Lalu kemudian juga untuk dilanjutkan nantinya akan ada sidang paripurna DPR untuk membahas terkait dengan rencana APBN tahun 2025 pada 13.30 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi kalau terkait dengan persiapan di dalam gedung, ini sudah dikatakan mantap. Lalu juga dari pengamanan, ini juga diperketal, terpaksud juga pemeriksaan-pemeriksaan yang tadi juga ditingkatkan. Ini yang disampaikan oleh Sekjen DPR Indra Iskandar yang tadi juga menyampaikan bagaimana pada tahun ini akan menjadi momen ataupun juga sidang terakhir bagi DPR, MPR RI maupun juga DPD dalam masa ataupun juga periode terakhirnya. Nah, terkait dengan nanti agenda, memang akan ada arahan ataupun juga pidato-pidato yang disampaikan. Pertama dari Ketua MPR RI Bambang Susatyo, kemudian dilanjutkan dengan pidato dari Ketua DPR RI Puan Mohan Puan, lalu kemudian juga dilanjutkan dengan pidato dari Presiden Jokowi Dodo. Ini akan menyampaikan terkait dengan kinerja dari kepemimpinannya, lalu kemudian juga nanti akan menyampaikan terkait dengan pidato kemerdekaan, yakni akan membahas ataupun juga yang berkaitan dengan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-79 ini. Nah, tentu tadi juga yang disampaikan karena mengingat ini adalah momen terakhir bagi Presiden Jokowi Dodo di masa kepemimpinannya, maka nanti akan ada apresiasi maupun juga catatan-catatan yang diberikan, baik dari MPR, DPR maupun juga dari DPD. Nah, tadi tentu ini yang akan kita nantikan. Apa yang kemudian disampaikan, catatan-catatan maupun juga apresiasi seperti apa yang diberikan pada masa kepemimpinan Presiden Jokowi Dodo, termasuk juga nanti apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi Dodo dalam pidatonya. Akan ada dua pidato tentu saja yang akan disampaikan, yakni pertama pada sidang tahunan MPR, lalu kemudian nanti dilanjutkan pada saat sidang rancangan APBN tahun 2025. Jadi itu adalah agenda besar pada hari ini, tentu saja akan dihadiri juga oleh Menteri-Menteri, kemudian juga dari MPR, DPR, dan juga DPD. Nah, kalau misalnya kita melihat juga bagaimana agenda dimulai pada pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat, nanti rencananya juga akan ada rekayasa lalu lintas. Nah, inilah yang perlu diperhatikan bagi masyarakat yang memang biasanya melintas di area, ataupun juga di depan dan juga di pintu belakang gedung DPR. Jadi, kalau misalnya dimulai pukul 9.30, maka berarti diperkirakan dari pukul 8, ini sudah akan ada banyak sekali kendaraan-kendaraan yang keluar masuk ke gedung parlement ini. Maka dari itu, untuk masyarakat memang diperhatikan untuk bisa menghindari, ataupun juga melalui jalan lain ketika ingin berpergian pada hari ini, dan terkait dengan rekayasa lalu lintas, ini juga akan dilakukan secara situasional. Jadi, memang sudah ada petugas lalu lintas yang disiapkan, dan juga untuk dipantau, ataupun juga untuk berjaga-jaga. Jadi, ketika memang ada kemacetan ataupun juga kepadatan, barulah rekayasa lalu lintas ini akan diterapkan. Radi. Baik, Triksi Valencia memantau langsung persiapan pidato kenegaraan yang akan disampaikan Presiden Joko Widodo. Untuk terakhir kalinya, di tahun ini sebelum nanti dilantik ke Presiden baru, pada tanggal 20 Oktober. Terima kasih, Triksi Valencia dari gedung MPR DPR Jakarta.